Perang Trunajaya adalah sebuah konflik yang terjadi di Jawa pada abad ke-17, khususnya pada tahun 1677 hingga 1681. Perang ini melibatkan pasukan Pangeran Trunajaya dan para sekutunya melawan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh Verini de Oost, Indische Kompagnie, VOC, dan pasukan pribumi yang setia kepada posi. Pada abad ke-17, Pulau Jawa dilanda kekacauan dan ketidakstabilan politik akibat campur tangan Belanda dalam urusan dalam negeri. Puncak dari perlawanan tersebut terjadi dalam apa yang dikenal sebagai Perang Trunajaya. Pangeran Trunajaya, seorang bangsawan Jawa yang sangat berani dan ambisius, memimpin pemberontakan melawan penjajah Belanda. Pangeran Trunajaya adalah seorang bangsawan Jawa yang merasa terpinggirkan dan terancam oleh dominasi Belanda. Dia merencanakan sebuah pemberontakan besar untuk mengusir penjajah dan memulihkan kejayaan Jawa. Pada tahun 1674, Pangeran Trunajaya berhasil mengumpulkan pasukan dari berbagai wilayah Jawa. Perang dimulai dengan pengepungan kota Batavia, sekarang Jakarta, markas VOC di Jawa. Pada tahun 1677, Pangeran Trunajaya dan pasukannya mengepung kota dengan tekad kuat. Pertempuran sengit terjadi, namun VOC memiliki keunggulan dalam teknologi dan persenjataan. Selama perang berlangsung, pasukan Pangeran Trunajaya terlibat dalam pertempuran sengit melawan pasukan VOC dan sekutunya. Meskipun mengalami kesulitan, semangat perlawanan Pangeran Trunajaya dan pasukannya tidak pernah pudar. Meskipun berhasil merebut beberapa kota penting di Jawa, Pangeran Trunajaya dan pasukannya akhirnya mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan pasukan VOC yang lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Pangeran Trunajaya sendiri ditangkap dan dieksekusi oleh VOC pada tahun 1681. Kematian Pangeran Trunajaya mengakhiri perang tersebut, namun perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajah Belanda tidak berakhir begitu saja. Perang Trunajaya tetap menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Jawa melawan penjajahan dan Pangeran Trunajaya dihormati sebagai pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan dan kehormatan Jawa. Pangeran Trunajaya Pangeran Trunajaya